Pemimpinan Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GMPF meminta pemerintah melarang segala bentuk kampanye, aktivitas, maupun propaganda lesbian, gay, biseksual, transgender, atau LGBT. GMPF menyebut LGBT merupakan perilaku menyimpang dan perlu diobati. Permintaan tersebut terlampir dalam Surat Pernyataan Sikap GMPF pada Kamis 13 Juli 2023 dalam rangka menolak diselenggarakannya pertemuan kelompok LGBT se-ASEAN, di mana acara ditelar lewat Program ASEAN Queer Advocacy Week atau AAW. Disebut dalam Surat LGBT adalah perilaku menyimpang yang perlu diobati, bukan dipropagandakan sebagai perilaku normal. Sehingga menurut GMPF perlu tindakan tegas pemerintah dalam menanggulangi penyimpangan tersebut. GMPF menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk kampanye, aktivitas, maupun propaganda LGBT di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NAKRI. Dalam Surat, seluruh umat Islam pun diajak bersatu melakukan penolakan dan penangkalan terhadap kampanye. Selain itu, aktivitas maupun propaganda sesat mengusung perilaku penyimpangan seksual. Respon GMPFID menyusul beredarnya pengumuman dari ASEAN Sogi Kaukus melalui akun Instagram biliknya. Akun tersebut menyebutkan acara Queer Advocacy Week atau AAW akan diadakan oleh komunitas LGBT se-ASEAN. Kegiatan tersebut diorganisir bersama LSM di Indonesia. Terima kasih telah menonton!